Saya nyala Jadi penyanyi Mari penyanyi Boleh lawan Pak Bambang Pak Bambang Pak Bambang Lama tak jumpa ini Selalu jumpa di MB Tengok dia nyanyi aja Oh iya, betul Suka menyanyi Pak Bambang Kalau ada kesempatan Mesti tidak pernah ketinggalan Kalau dia datang seminar Tak boleh nyanyi, dia marah kita Baik Bapak Ibu semuanya Terima kasih atas kehadirannya Kita buka acara Kuliah Kamu siang hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Disyukur kehadirannya Allah Subhanahu wa'ala Pagi hari ini Tak boleh nyanyi, dia marah kita Siang Hari ini Sipur Alhamdulillah Sudah bergabung bersama kita Bapak Profesor Hamdan Bin Ahmad Yang sudah sering Berkunjung ke kampus kita Mungkin kita yang jarang ke kampus UTM Malaysia Mungkin dulu Waktu zaman Pak Agung Masih ketujurusan Kita beberapa kali ke sana Selamat datang kembali Prof. Hamdan Bin Ahmad Ya Ya Mudah-mudahan Suasana pandemi ini Yang mungkin di Johor Sekarang Dan di Malang Juga Tidak jauh berbeda Tetapi tidak menutup Kita Untuk saling Terus Persilaturahmi Persilaturahim Kemudian pada siang Hari Hari Jumat ini Kita Masuk di Kuliah umum Di program Three in One Tahun 2021 Yang Tahun ini Mengambil tema tentang Ketahanan kota Dan permukiman Resilience of the Urban End Settlement Di masa Pandemi ya Di masa krisis Nah Seharusnya Prof. Hamdan Memberi materinya Pekan lalu Di hari Rabu Tak arfi Karena ada jadwal Yang bersamaan Sehingga beliau Bisa memberikan Waktunya Hari ini Hari Jumat Dan mungkin Nanti di pekan-pekan Selanjutnya Setiap hari Jumat Beliau akan Hadir Untuk Bersama-sama Dengan kita Akademisi Dan mahasiswa Dari jurusan Asitektur Terutama Yang mengambil Keminatan Desain permukiman Dan kota Dan juga Dari mahasiswa Magister Asitektur Lingkungan Binaan Selamat datang Juga Untuk Bapak Ibu Dosen Jurusan Asitektur Tetua jurusan Bapak Dr. Eng Insinyur Harry Santosa Dan juga Ibu Tetua Lab Laboratorium Desain permukiman Dan kota Ibu Dr. Jenny Ernawati Dan juga Bapak Ibu Dosen yang lain Yang tidak bisa Saya sebut Satu persatu Dan juga Mahasiswa Yang sudah Hadir Sampai sekarang Sudah Kurang lebih Delapanpuluh Pesertanya Termasuk dari Kita Mungkin sekitar Tujuh puluhan Panitia Tidak banyak Di sini Siang hari ini Akan kita Awali Dengan Sedikit Welcome speech Sambutan Dari Bapak Ketua jurusan Kita Bapak Dr. Eng Insinyur Harry Santosa SDMP Kepada Pak Harry Saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Beri syukur Gadirat Tuhan Yuma Esa Atas Karunia Kesehatan Bagi kita Semua Yang pertama Kali Terkhusus Dan spesial Buat Perbandan Ini Atas Waktunya Dan kesempatannya Ini Sudah yang Kedua Kali Untuk program Triinban Supaya tidak Bosan-bosan Probandan Bisa terus Berkolaborasi Dengan Kita Kemudian Yang kedua Adalah Apresiasi Atas Kerjasama Dan Partisipasi Pada seluruh Bapak Ibu Dosen Selaku Penyelenggara Terutama Dari Laboratorium Desain Dan Pemukiman Kota Serta Seluruh Peserta Mahasiswa Jadi Pada Intinya Jurusan Arsitektur Fakultas Sendik Menurut Sperwijaya Mendapatkan Kesempatan Yang Berharga Jadi Mendapatkan Hibah Program Triinban Atau Dulu Dikenal Dengan Namanya Visiting Profesor Sebagai Salah Satu Program Yang Menggabungkan Keterlibatan Tiga Pihak Dalam Akademik Perbelian Yaitu Dari Peneliti Akademik Maupun Praktisi Dan Pada Tahun 2021 Ini Laboratorium Desain Dan Pemukiman Kota Berkesempatan Menghadirkan Tema Yang Cukup Potensial Ya Karena Memang Sangat Sesuai Dengan Masa Pandemik Yang Sekarang Yaitu Ketahanan Kota Dan Pemukiman Di Masa Krisis Kesehatan Ini Sebagai Tema Yang Mendukung Perpulihan Di Laboratorium Desain Pemukiman Dan Kota Oleh Karena Itu Yang Terlibat Juga Masjid Peserta Yang Berkenaan Dengan Kemungkinan Penugasan Atau Materi Yang Terkait Dengan Kegiatan Ini Oleh Karena Itu Untuk Kegiatan Kegiatan Ini Jurusan Asitektur Tentunya Juga Melibatkan Institusi Lain Universitas Di Luar Negeri Lembaga Yang Bidang Yang Sesuai Dengan Tema Yang Harapannya Semakin Banyak Dan Luas Kesinambungan Antara Teori Dan Penerapan Di Lapangan Semakin Membuka Dan Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Demikian Juga Tenaga Pendidik Terutama Semoga Ini Dapat Bisa Berlangsung Dengan Baik Lancar Dan Susten Tahun Depan Insyaallah Dapat Lagi Sehingga Dapat Bermanfaat Bagi Semuanya Dalam Pengembangan Keilmuan Terutama Bagi Pengembangan Jurusan Asitektur Fakultas Zenik Pun Zahra Wajaya Lebih Saya kira Itu yang Bisa Saya Sampaikan Ini Merupakan Kesempatan Yang Sangat Berharga Harap Dimanfaatkan Sama Oleh Mahasiswa Ini Karena Perubahan Sudah Menyempatkan Waktunya Dengan Baik Di tengah Kesibukan Beliau Sebagai Pejabat Di Universiti Sana Ini Memerupakan Hal Yang Jangan Disiasiakan Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim Saya Resmi Kediatan Terintuan Dengan Tema Ketahanan Dan Pemukiman Tradisional Ini Dibuka Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Heri Bapak Dokter Injiner Insinyur Heri Santosa STMT Untuk Siang Hari ini Adalah Sebenarnya Adalah Kuliah Tamu Yang kedua Setelah Yang pertama Kemarin Kita Menghadirkan Praktisi Dari Urbane Indonesia Bapak Ismail Tereza Dan juga Ibu Dokter Insinyur Utami Dari Jurusan Asitektur Yang Mengetengahkan Beberapa Materi Tentang Ketahanan Kota Baik Secara Teori Secara Implementasi Dan juga Secara Pelaksanaan Nah Untuk Diskusi Hari ini Atau Kuliah Hari ini Akan Dimoderatori Oleh Ibu Dokter Insinyur Damayanti Asikin NT Kepada Ibu Dokter Insinyur Damayanti Asikin Saya Persilahkan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat Hari ini kita bisa Belajar bersama Kembali bertemu Dengan Pak Hamdan Tetapi Mungkin Untuk adik-adik Mahasiswa Yang baru Sekali Bertemu Dengan Pak Hamdan Ada 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 Baiknya Saya Bacakan Profil Beliau Profesor Profesor Dr. Muhammad Hamdan Bin Haji Ahmad Saat ini Beliau Menduduki Jabatan Sebagai Deputi Vice Counselor Development Di Universiti Teknologi Malaysia Beliau Menyelesaikan Studi Bachelor Di University of Miami College Gebers Florida Dan Menyelesaikan PhD-nya Di University of Manchester United Kingdom Banyak Sekali Sebenarnya Pengalaman Beliau Kalau mau Dipacakan Satu Per Satu Yang Pasti Beliau Sangat Concern Pada Dunia Arsitektur Pasti Karena Mengajar Di Arsitektur Ketertarikan Beliau Pada Banyak Hal Terutama Pada Pro Sustainable Cities And Urban Habitat Kemudian Pada Sustainable Environmental Arsitektur Pada Building Performance Studies Kemudian Juga Di Arsitektur Education Public Park Design Dan Eko Turism Jadi Menurut saya Banyak Hal Yang bisa Kita Pelajari Dari Beliau Jadi Alhamdulillah Beliau Berkenan Untuk Berbagi Pengalamannya Jadi Menurut saya Mungkin Pengantar ini Cukup Memberikan Gambaran Bagaimana Tentang Prof Prof Hamdan Jadi Mungkin Untuk Menyingkat Waktu Waktu Dan Layar Kami Persilahkan Kepada Prof Hamdan Silahkan Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh Dengar Jelas Jelas Pertama sekali Saya ucapkan Terima kasih Kepada Universitas Berawijaya Ataupun Department of Architecture Universiti Berawijaya Yang Sekali lagi Menjemput saya Untuk Bersama-sama Dalam Program Visiting Professor Yang dijenamakan Sebagai 3 3 plus 1 Sebenarnya Saya terkejut Kerana Saya ingat Sudah Tidak Berlangsung Jadi Saya Menerima Jemputan UPI Bandung Sebagai Visiting Professor Di sana Tetapi InsyaAllah Dengan Perubahan Daripada Jadual Dan Pak Subhan Bersetuju Untuk Mengubah Kepada Hari Jumaat Jadi Saya Bisa Bersamalah Dengan Rakan-rakan Di Berawijaya Dengan Bandung Saya Hari Sabtu Dengan UTM Saya Hari Ahad Sehingga Kamis Dan Hari Jumat Sebenarnya Adalah Hari Libur Bagi Kami Ijauh Baru Jadi Lebih Mudah Untuk Saya Bersama-sama Dengan Rakan-rakan Di Merawijaya Okey Sebentar Saya Juga Minta Terima kasih Kepada Pak Harry Yang Sudi Merasmikan Program Kita Pada Petang Ini Dan Kepada Ibu Jenny Dan Rakan-rakan Lain Termasuk Doktor Baru Kita Doktor Damayanti Tahniah Congratulations Last Time I was in Malang Masih Lagi Betul Betul Lumus Tapi Alhamdulillah Akhirnya Berjaya Dan Of course Juga Kepada Anak Murid Saya Agung Nubroho Nampak Ada Di situ Dan Rakan-rakan Daripada Universitas Berawijaya Jadi Saya Akan Berkongsi Dalam Dua Language Bahasa Inggeris Dengan Bahasa Melayu Melindo Mungkin Kalau Tidak Faham Mungkin Boleh Nanti Ditanya Atau Terus Saja Stop Saya Dan Boleh Mengajukan Soalan Or You can Ask me Whenever You want During The Sharing Session Okay Tadi Pak Subhan Meletakkan Sebagai Ketahanan Pemukiman Tradisional Dan Kalau boleh Dikaitkan Dengan Temanya Iaitu Semasa Pandemik COVID-19 Jadi Saya Mungkin Elemen itu Tidak ada Dalam slide Tapi Saya akan Perjelaskan Dalam Ulasan Saya Dan Kalau ada Soalan-soalan Tentang itu InsyaAllah Saya akan Cuba jawab Okay SS Ice Breaking Sebagaimana Pak Subhan Tadi Saya Kongsikan Bersama Dengan Mereka Yang Belum Pernah Ke UTM Okay Ini adalah Kampus UTM Sekarang Kita ada Tiga Buah Kampus Berasingan Pertama Di Kampus Yang Saya Berada Adalah Di UTM Johor Baru Besarnya 1144 Hektar Di sini Yang Dr. Ragung Melakukan PhD-nya dahulu Dan kita Namakan dia Sebagai Tropical Campus Kemudian Kemudian kita Ada Our Former Main Campus Di UTM Kuala Lumpur Sebesar 35 Hektar Memang Kecil Berbanding Dengan Johor Baru Dan ini Kita Namakan Dia Sebagai City Campus Bermaksud Boleh Berjalan Kaki Dari Sini Dalam Mungkin 45 Minit Boleh Sampai Ke KLCC Ataupun Twin Towers Dan Kita Ada Yang Terkini Adalah UTM Pagoh Pagoh Adalah Nama Pekan Kecil Di Antara Kuala Lumpur Dan Johor Baru Dan Di Sini Kerana Kawasannya Kawasan Pertanian Kita Namakan Kampus Pagoh Ini Yang Sebesar 50 Hektar Sebagai Agri Campus Dan Kebanyakan Di Sini Adalah Research And Development Center For Agricultural Technologies Ok Secara Sebintas Lalu This Is The Numbers In UTM Untuk Anak-anak Yang Mungkin Mau Tahu Kita Ada 24,000 Undergraduate S1 Kemudian Kita Ada 4,358 Masters S2 Student Dan Ada 4,828 PhD Atau S3 Student Dan Daripada Jumlah Keseluruhan Itu 5,000 Adalah International Student Termasuk Yang Yang Ramai Juga Daripada Indonesia Jadi Yang Lain-lain Itu Mungkin Boleh Dibaca Selepas Ini Saya Telah Kongsikan Slide Ini Bersama Dengan Pak Subhan Nanti Pak Subhan Bolehlah Kongsikan Kepada Mereka Yang Berminat Dari Segi Ranking Mungkin Untuk Kita Kita Tengok Architecture Ambient Environment Di Nampak Kalau Tengok Di Sini Nampak Nampak Okey Maksudnya Saya Boleh Tonceng Nanti Jadi Di Malaysia Sekarang Ini Architecture Environment UTM Adalah Number One Dan Kalau Di Dunia Ranking 51 Ke 100 Dunia Jadi Merupakan Perkara Yang Kami Perlu Pertahankan Dan Semasa Saya Menjadi Dekan Deans Faculty Of Environment And Surveying Sekarang Sudah Tukar Daripada Faculty Alam Banner Kepada Faculty Alam Banner Dan Ukur Saya Meletakkan By 2020 Ranking 1 Hingga 50 Tapi Tak Tercapai Dan Saya Mengharapkan Dekan Yang Baru Ini Akan Meneruskan Usaha Itu Untuk Meletakkan Department Of Architecture UTM Within 50 Best In The World Bila Dicunting Tak Boleh Gerak Bentar Ya Macam Tidak Mau Bergerak Okey Oh Saya Kena Buang Ini Dulu Okey Sebagai Sebagaimana Yang Pak Subhan Dan Pak Harry Maklumkan Tadi We are We welcome We welcome Collaboration We welcome Partners To be with us With UTM Saya rasa Berawi Jaya Mungkin Kita ada Inisiatif Untuk Bersama Dengan MOU Yang mungkin Masih Berlangsung Ataupun Mungkin Telah Telah Mungkin Belum Diperbaharui Jadi Kena Semak Itu Dan Saya Sekarang Merupakan Chairman Of MOU Committee For UTM Nanti Kita boleh Bincang Jika MOU Telah Mungkin Telah Luput Mungkin Kita boleh Perbaharui Masih Lagi Ice Breaking Saya rasa Saya Berada Di Berawi Jaya Malang Mulai 2011 Pertama Kali Saya Hadir Ke Berawi Jaya Pada 2011 Di Mana Semasa Itu Mungkin Dr. Ragung Menjadi Ketua Head of Department Ya Mungkin Dan Ada Organize Sembar 2011 Jadi Saya Hadir Pertama Kali Ke Berawi Jaya Kemudian 2013 Saya Hadir Untuk Menjadi Tamu Sebagai Visiting Professor Tapi Bukan Lantikan Seperti Sekarang Tetapi Oleh Department Of Architecture Kalau Tak Silap Saya Jadi 2013 Merupakan Kunjungan Saya Yang Kedua Ya Kelantikan Waktu Ada Pak Subuhan Dalam Gambar Itu Dan Sebagainya Seterusnya Pada 2018 Ini Yang Terkini Sebelum Pandemik Merupakan Visiting Professor Di Berawi Jaya Ya Dan Saya Rasa Saya Hadir Bulan Oktober Lepas Itu Datang Balik Bulan November Ya Untuk Menyelesaikan Tugasan Saya Sebagai Visiting Professor Di Di Berawi Jaya Ya Dan Saya Sangat Suka Kepada Kopi Sido Mulia Itu Yang Dibikin Oleh Salah Seorang Karawan Saya Sudah Lupa Tapi Saya Rekodkan Bagaimana Dia Memasak Kopi Tersebut Dan Sebagainya Berapa Banyak Gula Diletakkan Kerana Memang Enak Ok So Itu Sedikit Sebanyak Bagaimana Kolaborasi Saya Sebelum Ini Bersama Universitas Berawijaya Malam Jadi Kita Masuk Kepada Perkongsian Yang Saya Diminta Untuk Kongsi Bersama Dengan Rakan-rakan Dan Anak-anak Di Berawijaya Dari Segi Tradisional Settlement Kita Boleh Lihat During Pandemik Ini During Pandemik Kita Boleh Membaca Dalam Banyak Penulisan Bahawa We Have To Be Able To Work In An Open Space If It Is Possible And At The Same Time It Is Possible For Us To Be As Natural As Possible So Kalau Boleh Tidak Di Kawasan Yang Enclosed Tidak Tertutup Dan Juga Kita Perlu Kawasan Yang Luas Naturally Ventilated Mempunyai Pengudaraan Silang Dan Ini Merupakan Apa Yang Saya Namakan Sebagai Back to Fundamental Maknanya Kena Kita Melihat Semula Bagaimana Kaedah Tradisional Dalam Mereka Bentuk Hunian Ataupun Bangunan Supaya Kita Boleh Menjauhi Atau Mengurang Daripada Wabak COVID-19 Walaubagaimanapun Kalau Kita Tengok Pandemik Yang Terdahulu Iaitu SARS Rebatkannya Itu Adalah Melalui Pengudaraan Jadi Ataupun Sebaran Melalui Udara Jadi Mungkin Pada Waktu Itu Keadaan Pandemik Pada Waktu Itu Dia Lebih Kepada Mungkin Airtight Situation Maksudnya Tidak Ada Pergerakan Udara Untuk Membawa Wabak Tersebut Tapi Untuk COVID-19 Kita Masih Lagi Melihat Bahawa Dia Lebih Kepada Sentuhan Walaupun Kita Perlu Menjarakkan Diri Kalau Di Malaysia Ini Dianggap 1 meter Atau Banyak Orang Menggunakan Kepada 2 meter Untuk Lebih Selesa Dengan Wabak Dan Sebenarnya Dia juga Dibawa Oleh Udara Tetapi Kerana Pernafasan Ataupun Liquid Yang Tersebar Melalui Mulut Ataupun Hidung Jadi Sebab itu Kita diminta Untuk Memakai Mask Untuk Mengelakkan Kita Mengeluarkan Virus Itu Ataupun Pada masa yang sama Orang lain Tak pakai Mask Sampai Virus Itu Kepada Kita Jadi SOP Memainkan Peranan Untuk Ketahanan Diri Tetapi Untuk Reka Bentuk Ataupun Hunian Ataupun Penempatan Kita Kena Lihat Bahawa Kita Perlu Respon Kepada Keadaan Yang Kita Namakan Sebagai Natural Condition Keadaan Semula Jadi Saya Ingin Berkongsi Traditional Settlement Responsive To Climate Yang Dimana Kita Tahu Bahawa Dunia Ini Mempunyai Perbagai Climate Dan Traditionally The Way We Design Settlement Our Building Tradition Building Basically In Respond To The Climatic Condition So For Example This Is Very Interesting Of Course We Wish To Be There But At Same Time We Feel That We Shouldn't Be There Because It Is Extreme Cold And The Only Material That We Can See In This Area Is Actually Ice Snow That Turned Into A Solid Ice And God Is Gratest Allahu Akbar The Only Building That Is Possible To Be Done Is Actually Using Ice Box Of Ice Or Blocks Of Ice So Very Interesting We Have Not Seen Of Course Yeah Ice House In Tropical Area Because By The Time You Know We See It Already Being Melted Right So In This Area Ice Polar Climate Yeah The Material That Is Available Is Ice And They Make Their House From Ice Yeah But Of Course The Envelope Okay May Not Be Boleh Menjadi Satu Ketahanan Yang Kuat Kerana It Is Ekstrim Klimat Terlalu Ekstrim Jadi Kita Sebagai Manusia Sebagai Mana Kita Memakai Mas Pelitup Muka Pelitup Hidung Dan Mulut Sebagai Satu Ketahanan Diri Mereka Yang Duduk Dalam Ice Building Ini Ataupun Igloo Ini Juga Perlu Menahan Dirinya Dengan Memakai Pakaian Yang Tebal Supaya Itu Akan Memanaskan Memanaskan Diri Walaupun Berada Di Dalam Kunian Yang Dibuat Daripada Ice Ini Yang Kita Boleh Imagine We Can Imagine That It's Going To Be Cold Right But With Ice It Stop The Penetration Of Of The Wind Into Igloo Right So Actually It Become An Emblem The First Emblem For Resilience Within Extreme Climate Right Okay And Of Course When They Actually Wear Thick Clothes At The Same Times They Have This Animal Skin As Another Layer Inside That Become The Resilient Component For Igloo In A Polar Climate Right And Then We Move Into Arctic Climate Slightly Hotter But Still You Can See You Can Actually Experience Different Type Of Condition Throughout The Year Right So In This Arctic Climate Yeah The Permanent Structure In Arctic Similar To Igloo Structure Using Thermal Mass Yeah But Here It Has Some Kind Of A Little Bit Flexibility Yeah Because The Climate Is Not As Extreme As In The Polar Climate Right So The Nomad's Home Must Be Designed For Easy Dismantling And Portability That's Why You Call Nomad Yeah But Using The Material That Is Resilient Yeah To The Local Climatic Condition Right And Location Orientation South Spacing Are Critical Design Factors If They Are On The North Location Yeah Because The Sun Is Actually Coming From From The South Yeah So This Is Part Of Being Resilient So If We Wanted To Yeah Relate To The Pandemic Situation Then We Have To Find Out What Caused The Pandemic To Spread And How Should We Design Our Settlements So Our Dwellings So Our Houses Yeah Okay And If We Move To Another Cold And Warm Summer For Example In China Yeah Beading Have To Be Robust Enough To Coop And Material Have To Be Chameleon Like To Be Able To Create Ideal Indoor Environment Chameleon Like Means That It Is Operating As As The Condition Of The Place Chameleon Tau kan Chameleon Binatang Chameleon Kalau Dia duduk Dekat Daun Hijau Dia Jadi Hijau Kalau Duduk Dekat Kawasan Yang Warnanya Brown It Become Brown So Means That It Actually Integrate With The Surrounding Or Use The Surrounding As Good As Possible To Make Sure That It Become A Resilient Component Yeah Okay So So The Place Here If You Look At Here Yeah Most Of It Is Actually Dwelling Which Is Underground Because That Is The Most Resilient Condition That They Can Be In Right So Imagine This Guy Is On Top Of The House Yeah I Always Make A Joke With My Student That If This Guy Is Actually A Postal Delivery Guy So He Just Drop Our Mail Yeah Drop This Is Your Mail Yeah Things Like That Because You Basically The House Is Actually Yeah In 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 The Ground Or Under The Ground Yeah Okay But Being Under The Ground Because Of The Idea Of Chameleon Light Yeah So It Gives The Heat As Well As The Protection From Heat To This Dwelling Yeah So That Is The Idea Of Being Resilient And Understanding The Natural Forces And Natural Condition Of The Place Yeah And Then We Move On To The Hot Slightly Hotter Climate Or More Hotter Climate Which Is Mediterranean Climate This Is Where People Say This Is The Best Or The Ideal Condition Yeah Where It Is Not Too Cold It Is Not Too Hot But Sometimes You Can Actually Experience Snow But It Is Still Pleasant Yeah Okay People Must Be Protected From The Intense Heat Of Summer By Having Shedding And Thermal Mess Clear Sky And Intense Light Shadow Play Colonnade And Detail Is Very Important In Mediterranean Architecture So This Is Because You Know The Climate Is Basically A Pleasant Climate Right And I Think It Is One Of The So Called Referred Yeah Or Good Place To Visit Any Time Of The Year Because Of The Ideal Condition Right And Then We Go Into What We Call Hot And Dry Climate Yeah This Is Mostly In The Middle East For Example Houses Are Intro Remember The One In China Where Is Actually Under Ground And Having A Courtyard To Bring In Light And Air Into The Underground Spaces So In Hot And Dry Climate It Is Above The Ground But It Is Inward Looking Yeah So The Houses Are Intro With Yeah Turning Their Back On The Harsh Climate Right But You Know They Are Open Them Into A Very Yeah Comfortable Courtyard Interior Courtyard And They Have This Wind Catcher Or Bajer Where They Will Capture The Air Or The Wind Movement And Push It Down Yeah Into The Courtyard For Example The Wind Will Not Come From The Top The Wind Actually Bring The Heat From The Bottom Out Yeah And This Is What We Call Chimney Yeah So I Think Dr. Agung Probably More Familiar Because His PhD Is In Solar Chimney So The Same Bajer Work In Rivers In Our Climate Compared To In Hot And Dry Climate Yeah So In This Climate Hot And Dry Climate This Is How You Become Resilient Yeah And Actually Adapting At Same Time With The Climatic Condition Right Okay And Then Hottest Area Which Is Hottest And Dryest Of Places Normally In The Desert Area Ataupun Di Gurun Di Kawasan Gurun Where Actually It All Work With Thermal Mass Yeah And The Thicker It Is The Better Because The Lack Time Untuk Bring Heat And So Intense Yeah Heating Your Envelope Or Outer Skin Of The Building Will Take Longer Time Until At Night When The Temperature Outside Drops And Then The Heat That Is Stored In The Thermal Mass Will Actually Heat Up The Spacer So In Order To Make You Again Resilient And This Is Only Using A Natural Response To The Local Condition Local Climate And Local Condition And Strange Again Allah Is Greatest Yeah Allah Is Greatest Is That You Have One Option Where You Have A Thick Thermal Mass Yeah Concept But For The Nomadic They Only Use Yeah A Skin Of Animal That Actually Belong To The Place Right And That Is Actually Also Good Enough To Protect Them Yeah Of Course They Have Different Self Protection Second Layer In Order To Get Comfortable In The Nomadic Dwelling In Hortus And Raya Areas Yeah So Sometimes We May Not Be Seeing This As Option That We Have But In Our Context But We Have To Be More Creative In A Way That There Are Materials Within Our Location That May Be Send By God At Your Place Because That Is The Best To Be Used For Your Purpose Yeah So This Is Where I Think God Is Not Creating Anything Within Us Without Any Purpose So This Is Something That We Need To Relook In Order For Us To Be More Resilient With The With The Climate Challenge With The Pandemic That Is Going On Today Yeah All Right So Going To The Warm Humid Condition Yeah For A Subtropical Climate It Is Pleasant And Pleasant Most Year Round Just Like The Mediterranean Yeah But It Is Basically Humid Yeah So Ventilation Is A Must Yeah So I Guess In Johor Baru And Malang The Need For Ventilation Is Very Important And This Is Where For The Pandemic Condition Today We Need To Make Sure That The The Natural Ventilation Helps Improve The Pollited Air That Could Develop Into Spread Of The Disease Further Yeah Okay Of Course We Are Informed To Be And Always Sanitize Ourself And Sanitize Places That We Usually Touch Yeah Okay And Of Course Malang And Johor Baru Is Within This Condition Which We Call Rain Forest Or Hot And Humid Yeah Tropical Condition Where A Perfect Environment For Plant Life That Is Rain Forest Yeah So We Have The Greenest Location On The Planet Earth And What People Need Is Ventilation Ventilation And Ventilation To Basically To Feel Cool But Most Important Is Actually To Have Protection Against The Sun And Of Course Yeah Currently We Are Having A Lot Of Rain Here In Johor Baru In Fact Yesterday There Is A Lot Of Places Which Is Actually Submuch And Basically Having Instant Flooding Yeah In Johor Baru So I Hope Today It Looks Like It Going To Rain Again Yeah So This Is Certain Things That We Need To Understand Within Our Location Where We Need To Protect Ourself From Intense Heat From The Sun But At Same Times We Have Heavy Rain And The Other Things That Need To Be Naturally Ventilated So The Whole Things Will Translate Into Resilient Architecture And And You Have Into A Bigger Scale It Will Be Like Resilient Settlement Yeah Okay Another Interesting Place Is Actually Warm And Wet Environment Yeah If You Look At Here The Traditional Approach Is Actually To Have Yeah What We Call Breathing Wall Yeah What Breathing Really Needs In This Place Is Just A Roof Yeah If Look At Here This Fog Human Being Here Actually Holding Roof That's The Only Thing That They Need Basically Because They Need To Have A Lot Of Natural Ventilation Within This Warm And Wet Environment And And Walls Are Very Permeable Means That It Has This Breathing Wall You Look At Here The Wall Is Very Breathable Yeah In That Sense In Order For Us To Be Resilient With The Climate Condition Okay So That Is The Traditional Architecture Reflecting Resilience To The Climatic Condition And If We Bring In The Pandemic Situation That We Are In Today We Are Asked To Actually Bring Back All These Traditional Ideas In A Way To Increase Our Response To The Natural Ventilation And At Same Time If We Reduce The Heat We Actually Reduce The Heat Stress And That Will Increase Our Ability To Heal As Fast As Possible Okay And Then I Go Into The Malaysian Scenario Yeah And This Is Very Interesting Data Where It Is 2018 About One Fourth Of Malaysia's Population Is Still In Rural Area Means That 25% Is Still In Rural Condition Even Though I Believe That It Is The Percentage Is More By Looking At The Area Of The Land But I Guess This Is Based On The Population Of People Yeah So 76% Or 75% Is Actually Consider Already An Urban Area In The Whole Peninsula And East Malaysia Yeah And This Is Very Current This Is Basically Published Quite Recently In 2020 Yeah If You Look At This Data In 2020 Malaysia Has 32.4 Million That Is Of Course Very Small Compared To Indonesia Right But The Urbanization Rate Is Already 75% Yeah And Of Course We Targeted By 2030 We Going To Have 36 Million Increase In Population But Urbanization Rate Will Go Into 80% Yeah So Meaning That Rural Area Will Become So Called Sub Urban Or Urban Area And That Will Change The Climatic Condition Within The Area And That Is Called For Further Resilient Approach Towards Our Design And Build Environment Hold Hold on Wait Okay Okay So In Malaysia The Settlement The Traditional Settlement Basically Started With Fertile Grounds And Water Based Yeah So Meaning Is That The Settlement Usually Started Where They Can Make A Living Or They Can Source Out Foods And Basically Important Yeah Sources To Live Yeah So They Normally They Actually Go Into Fishing Industry So The Settlement Will Be Along The River Or Along The Coastal Area And Of Course Yeah You Probably See A Lot Of Paddy Field Yeah Cash Crop Villages Even Mixed Crop Villages And All These Are Actually The Initial Patterns Yeah For Traditional Settlement In Malaysia Sorry I I Have Visitors Just Now Okay And Then Later On It Move Into Agricultural Industry As As A New Way Of Pattern Of Settlements In Malaysia Yeah So Where We Have Plantation Like Estate Plantation And That Changed Slightly The Traditional Approach Of Settlement Patterns In Malaysia Yeah And Then We See That After That We Talk About New Villages Where It Is Basically For Socioeconomic Resettlement Yeah And Kampung Baru Normally Is Associated With Chinese New Village Yeah So Look At Here There Are Quite A Number Of Chinese New Village In Malaysia And They Are Quite Unique But At Same Time It Is Part Of The Social Re-engineering With Emphasis To Different Ethnic Background Yeah So You Can Come To Malaysia And Actually See Different New Villages Or We Call It Kampung Baru Which Is Basically Aligned With The Chinese Community Yeah In A Rural Settlement Yeah And Then Of Course This Is The So Called Plantation Related Settlement Where We Have Ferda Ferda Is Usually With The Oil Palm Industry Fekra Is Basically More With The Rubber Industry Yeah So This Is Where The Malaysian Government Actually Bring A Lot Of Them To Become A Pioneer And Actually Become Yeah Working In The Estate Yeah So They Have This New Settlements Within Within The Plantation Area Yeah And This Become One Of The Major So Called New Villages That Relate To The Plantation Industry Yeah But If You Look At The Architecture It Has Been Modernized Using So Called Modern Material But If You Look At It You See Less Emphasis On Ornamentation And Basically Care For Comfort Has Been Reduced And This Is Where The Technology Is Taking Over And Like I Said During The Pandemic We Have To Work With Nature First And Then Only Look At How Technology Will Help Us To Get The Comfort And Wellness Condition Yeah Alright So This Is Typical Condition Of Village And In The Remote Area And The Other One Is Actually Near The Coastal Area Yeah Okay So This Is Under Condition I Guess Probably Similar Indonesia Except Maybe Indonesia Much More Compact And Higher Density Compared To To In Malaysia But If You Fly Over The Country You Can Actually See All These Traditional Settlements And What Is Important Here Is That The Integration Working Closely With Natural Condition And And Greeneries Is Actually Part Of Components That Later When We Look Into The Urban Condition We Are Losing Slowly On The Open Spaces Green Spaces And The Idea Of Trees Are Part Of The Settlement To Help Cool The Environment And Of Course Within The Settlement Rural Settlement Or Traditional Settlements You Always Have This Major Building Like The Mosque The Community Hall In Order For The Community To Actually Do Their Activity And Basically Prioritize Their Activity According To Community Needs Okay And Then The Next Is Actually How Malay Traditional Architecture Will Respond To The Climate Condition Is What We Are Trying To Achieve With A Lot Of Difficulties Today Because Maybe We Have Lost The Appreciation Of Our Traditional Settlements And Condition But Maybe At The Same Time Because We Are Too Dependent On Technology To Basically Increase Our Comfort And Lifestyle Right But With The Current Pandemic Somehow Being Enclosed And Being Actually Air Condition Spaces In Air Condition Spaces Is Not Advisable In Fact If I Go To My Office In UTM I Have To You Know Open All My Window Luckily My Room Has A Window A Lot Of People Do Not Have Window In Their Office So Then They Can Only Work Using Our SOP They Can Only Work Less Than Two Hours Then They Have To Stop Working And Probably Go Home And Work From Home Because By Definition If You Work Two Hours In An Enclosed Space You Are Opening Up Yourself To The Spread Of The Virus Means That You Are Not Resilient Anymore In Fact In This Country If You Are In An Enclosed Space With Someone Who Are Positive COVID More Than 50 Minutes In An Enclosed Space More Than 50 Minutes You Are Considered As Close Contact So You Have To Quarantine Yourself For 14 Days Right So These Are The Things That We Must Understand When We Talk About Pandemic And COVID-19 Yeah What Is The Need Yeah How Long Can You Be In An Enclosed Space And How We Actually Be Resilient And Actually Design Our Building To Accommodate This Condition So That We Are Not Considered As Close Contact In That Position For Example Because When You Are Considered As Close Contact You Have To Quarantine Yourself 14 Days I Cannot Meet Anyone For 14 Days I Have To Quarantine Myself Alone In My House But I Cannot Meet Anyone And Of Course The Fortunate Thing About Technology Is That We Can Do This Online Now Right So That Is Fortunate But It Is Not Good To Quarantine Yourself Over A Period Of Time Yeah So This Is Something That We Need To Understand And Start Looking At How Traditional Settlement Teach Us To Be Resilient Right Now Of Course The Idea Is That Traditional Settlements Of Architecture Always Actually They Are Not Very Strong But They Are Stronger When They Work With The Nature Right If You Look At These Images This This House On The Top And Actually A House Here They Are Nothing Without The Trees They Are Nothing Means That They Expose Themself To The Hush Climates Too Much But With The Working Together With Nature They Reduce That And They Actually Become More Resilient Yeah So This Is Where The Idea Of Having Resilient Settlement In The Pandemic We Need To Understand Yeah How You Call Something To Be Resilient With Say COVID-19 And How You Actually Know Start Designing Our Settlements Yeah So That We Can Achieve That Just Like I Said You Cannot Have Enclosed Spaces For More Or Be In Enclosed Spaces For More Than 50 Minutes So Meaning What Every 50 Minutes The Window Has To Be Open You Know So Maybe We Can Start Looking At The Window Has To Be Open Every 50 Minutes Without You Oriented Function Yeah And Of Course If You Look At The Architecture Respond You Look At The Roof Structure Here Most Most Of The Respond For Different State In Malaysia Is Actually Having A Pitch Roof But Of Course The Pitch Slightly Different From Different State To Another Yeah Because Of The Cultural Belief Or Cultural Expression But The Pitch Roof Is Actually A Response To The Rain Situation Which Is Very Heavy In Malaysia As In Malang Okay And Then This Is The Sub East Asian Traditional Architecture If You Look At It It Is All Again Basic Understanding Of Pitch Roof Because Of The Condition And If You Look At Here It All Breathable The Roof If Possible So It Is Actually Not Lick Tidak Bocor Tidak Tembus Tetapi Pada Masa Yang Sama It Is Breathing Roof Yeah But Maybe The Modern Modern Material May Lose Out This Quality But At The Same Time Like I Said The Traditional Architecture Work Well With Nature Including Yeah Integrating Themselves With The Surrounding Not Just Resilient To The Climate But Becoming Resilient With The Climate Together With The Working Together With The Natural Surrounding Yeah Okay This Is Very Interesting Right So You See Here Is Traditional Houses Malay Traditional House This Is Also A Malay House But It Is Actually A Contemporary House And Easily You Can See That This Is On Stale This Is Right On The Ground Right So Have We Not Be Able To Translate The Traditional Architecture That Work Well With Nature And Which We Call Resilient But Is This One Resilient So This Is The Question You Know And You Look At It You Know That This Is Probably Hotter Indoor Compared To This One Yeah Because Here The Nature The Trees Surrounding The House Create The Cooler At The Same Time Sometimes Shade Yeah The Traditional House Yeah And In Malang And In Malaysia Now This Is The New Form Of Settlement Where It Is Actually Called Here Terrace Housing I I I Not Sure What You Call In Malang But You Know Most Of The Sub Urban And Urban Area Because Of The Need To Reduce Or Increase Unit Within Certain Acre Of Land So The Terrace Housing Become More Prominent Today And If In KL Now Is No Longer Terrace Housing But Is Actually An Apartment You Know So The House Is Now Growing Upwards To The Sky Okay So The The Difference Between Being Resilient In The Traditional Architecture And The Contemporary Solution Is Very Easy To See Yeah And You Can See That The Traditional Architecture Lift Up From The Ground So That There Is A Lot Of Cross Ventilation Going On And Then It Does Not Touch The Ground Here It Touch The Ground The Heat Will Be Increased And Threat Within The Spaces So All These Are Very Important Understanding For Us To Look At Resilient In Settlement Right And You Can See All These Diagrams Are The Different Way That We Have Treated Our Settlements During The Traditional Period Against The Contemporary Times Right Okay And You See That A Start Different Between The Traditional And The Contemporary Yeah So If You Look At It Is Single Spaces Mostly Now Subdivided Maybe Because Of The Privacy Right But It Increased Yeah The Dependency To Technology At The Same Times Created Mostly In Enclosed Spaces Right So This Is Something That We Need To Start Looking At In Order To Be More Resilient With The Current Pandemic Situation Okay The Same Thing Here You See The Difference Between The Traditional Concepts With The Contemporary Ideas Yeah Okay And Then We Go Into Unique About Kampung Baru KL Where It Is Actually Traditional Settlements But You Know It Is Still Surviving In KL Yeah Probably I Think In Indonesia We Will See This More But In KL This Is Very Unique Kampung Baru Is Very Unique Because It Still Keep The Traditional Condition Until Today And Of Course It Has Gone Through Under A Lot Of Stress To Modernize And In A Way We Can Call Them They Are Still Resilient To The Idea To Be Modernized Even Though It Doesn't Make Sense But At Same Times It Is Very Difficult To See Whether We Should We Should Wipe Away The Traditional Villages And Actually Go Into City Development Or We Just Leave Them As It Is But Without Having Any Impact From The Development So Which Is Very Interesting Debate And Normally This Is One Of The Agenda In The Malaysian Parliament So These Is Some Of The Houses In Kampung Baru Within KL And You Can Still See They Live Like You Know Being In Rural Settlements Or In Kampung Style But They Are Basically Right In The Middle Of Kuala Lumpur Some Of You May Have Visited This Place And They Now Have This Connector Because They Have Highways That Actually Split KLCC With Them And Now They Have Built This New Bridge That Connect Their Kampung Baru With KL City Center So This Is Saloma Bridge Saloma Was One Of The Malaysian Artist And It Is Named After Her Okay And This Is What I Call A Pressure For Them To Develop Into So Called City City Condition So They Are They Going To Be Resilient As Traditional Houses Or They Need To Know Become Modern And Actually Embrace Embrace This City Life Where Normally You Okay A Lot Of Ideas How To Take Advantage Of The Land Kampung Baru Within KL And Drive Towards You Know We Call It Modernization Or Development Of Kampung Baru But You Know It Is Still Not Going Anywhere So They Are Still Resilient In The Sense That They Still Stay As A Settlement Traditional Settlement So Crazy Idea Like This That Worry A Lot Of People But At Same Times Should They Stay As A Village Or They Should Be Move Into So Called Contemporary City Life Yeah So It We Can Discuss Later But Very Interesting So Another Place Which Is Actually A Traditional Settlement That Still Resilient To Modern Life Is Actually Kampung Morten In Melaka Yeah But Kampung Morten Has A Different Story Than Kampung Baru Kuala Lumpur Because Kampung Morten Has State Government As Agents To Create Interesting Life Within This Kampung Morten Yeah So This Is Kampung Morten In Melaka Yeah And It's Actually Along The River Yeah So It Looks Like That The Thing Is That They Have Been Given Subsidy And Incentive Yeah To To Actually Make Their Houses Look Better And Good So That You Know The Tourists Can Come Here And Some Of Them Open As A Homestay So I Think I'm Sure In Malang I'm Not Sure Malang Maybe Kampung Pelangi But Kampung Pelangi Slightly Different Than Kampung Morten Yeah Maybe In Solo For Example But So This Place Is Actually Have The Support From The Government To Stay And Be Resilient To The Development Of City Of Melaka Yeah So That's How It Looks Like So The Development Is Going On Around The Kampung Morten But Kampung Morten Somehow Stay As As It Is As Part Of The So Called Tourist Zone Within The City Of Melaka So In A Way They Become Resilient But If You Talk About Pandemic Staying Closer To Each Other May Not Be A Good Idea But If We Talk About Resilient To The Development They Probably Are A Good Example So This Is The Connection Within The City This Is How Some Of The Houses Look Like In Kampung Morten And Of Course Sometimes The Love To Traditional Settlement And Traditional Architecture Usually Turn Into So Called Resort So In This Case Actually Actual House Is Actually Rebuilt You Know Into Terrapuri Resort In Setiuh Terengganu But I'm Not Sure Whether They Are Surviving Now Because Of The Pandemic So Most Of The Resort Were Close Before This They Might Not Be Able To Maintain Well And They May Not Be Resilient In Term Of Architecture Yeah But If You Look At The Architecture Here It Should Be Resilient To The Pandemic And Because It Allows For Natural Cross Natural Natural Ventilation So It Will Not Trap The Polluted Air Within The Indoor Spaces And So On So For Yeah Okay So I Was Kind Enough To Be Given These Two Book Which Is Very Interesting Wisdom Local Wisdom Global Slotion Prof Windu Norianti As Editor A Lot Of Papers In There Talk About Being Resilient To The Climate Change And Kampung Kota Kampung Where Like Kampung Morton And Kampung Baru Where It Was Maybe A Kampung Before But It Is Part Of The Kota So It Has To Have This New Injection Of Life But Still Resilient Within The City Condition And Of Course If You Talk About Pandemic Maybe It Is Difficult To Control Because The Density Within This Kampung Kota Kampung Here Is Actually High And The Idea Of Being Close To Each Other May Increase The Spread Of COVID 19 So In Conclusion I Think Architecture Is Two Substantial To Become An Artifact Architecture Is About Life A Public Art That Will Have To Be Experienced By People And Most Important When Talk About Being Resilient Architecture Must Fit To The Context I E The Climate Condition And The Condition Of The Place Including The Culture Of The Place So We Can Put Traditional Architecture Into A Frozen State Or Place Into A Protect Inheritance Of Past Excellent Under Heritage Act For Example Kampung Baru And Kampung Morton In The Slide That I Share With You Just Now Yeah We Can Turn Many Of Our Heritages Into Museum I Think This Is Happening In Indonesia As One But What Is More Important Is To Continuously Sustain The Fundamental Nature That Is The Language Of Climate Understanding Into Contemporary Solutions So You See Here Is The Traditional Approach And This Is The Modern Approach As Long As We Can Learn From The Traditional We Can Actually Look At The Idea Of Being Resilient Yeah Ketahanan Tradisional Yang Mungkin Kita Boleh Lihat Dan Kita Boleh Kaitkan Dengan Pandemik COVID-19 Di Mana Element Back To Nature Is Very Important Yeah In Order For Us To Be Resilient Society And Actually Recover Quickly From Pandemik COVID-19 Yeah So With That Maybe End Here So I Hope I Have Not Been Taking Too Much Time But I Have A Lot Of Time Today Because It's Not My Working Day So I Welcome A Lot Of Question If Any And I Will Try To Answer Your Question So I Pass Over To The Moderator Thank You Should I Stop Sharing Terima kasih Terima kasih Paparanya Prof Hamdan Menarik sekali Menurut Bapak disini Menurut saya Dipaparkan bahwa Arsitektur tradisional Atau permukiman tradisional Sebenarnya menunjukkan Ketahanannya Tetapi Modernitas Membuat banyak Perbahan Sehingga Manusia Lebih tergantung Pada Sesuatu Yang Buatan Dimana Sepertinya Kondisi Pandemik Itu Suatu Moment Untuk Kita Mau Melihat Kembali Potensi Potensi Pada Permukiman Tradisional Bahwa Sebenarnya Banyak Hal Yang Mungkin Mampu Mempunyai Ketahanan Terutama Pada Kondisi Pandemik Seperti Ini Dan Ini Yang Harus Kita Pelajari Atau Kita Tinjau Kembali Hal Apa Yang Harus Kita Pertahankan Untuk Resilien Permukiman Kedepannya Sambil Menunggu Mungkin Ada Pertanyaan Dari Peserta Belum Ada Mungkin Langsung Kalau Misalkan Memang Ada Yang Ingin Menanyakan Langsung Silahkan Saja Karena Saya Lihat Dari 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 Bahasa Melayu Bahasa Indonesia Pemboleh Baik Menurut saya Tapi Masih Masih Banyak Bahasa Yang Kita Masih Saling Mengerti Mungkin Bapak Ibu Kalau Ada Ingin Menanyakan Langsung Silahkan Saya Lihat Masih Belum Mungkin Sambil Ada Yang Menanyakan Belum Ada Mungkin Sambil Menunggu Prohamlan Sambil Seperti Kampung Baru Itu Menurut saya Sesuatu Yang Menarik Dimana Permukiman Tradisional Itu Bisa Dipertahankan Di Tengah Modernitas Yang Seperti Itu Apakah Mungkin Dengan Kasus Yang Pandemik Seperti Ini Itu Juga Ada Korelasinya Bahwa Untuk Kampung Kampung Tradisional Seperti Itu Kasus Positif COVID-nya Mungkin Jadi Lebih Rendah Atau Malah Lebih Tinggi Karena Sesuatu Yang Sangat Bertolak Belakang Bahwa Dengan Banyaknya Udara Atau Pertukaran Udara Dengan Luar Seperti Prinsip Permukiman Tradisional Saya rasa Untuk Kasus Pandemik Itu Sesuatu Yang Bagus Karena Kita Tahu Pada Bangunan Modern Kan Harus Dibuka Yang Buatan Buatan Semua Dihilangkan Apakah Kondisi Pandemik Ini Menunjukkan Korelasinya Pak Maksud Saya Itu Kan Bisa Sesuatu Untuk Belajar Juga Meyakinkan Kita Bahwa Mungkin Hal Positif Yang Bisa Kita Ambil Dengan Kasus Pandemi Adalah Dunia Ini Di Resort Oleh Tuhan Bahwa Kita Harus Mulai Kembali Lagi Bahwa Kita Berpegang Pada Alam Tadi Seberapa Yang Bisa Kita Pertahankan Atau Kita Ambil Untuk Kita Terapkan Untuk Modern Mungkin Bisa Cerita Lebih Lagi Untuk Kita Soalan Yang Suka Tapi Sebenarnya Kita Boleh Tengok Dalam Dua Atau Tiga Perspektif Pertama Sekali Kebanyakan Remote Area Kasusnya Kosong Bermaksud Tidak Ada Orang Membawa Penyakit Kerana Kawasannya Terlalu Remote Terlalu Jauh Jadi Mungkin Benarlah Bahawa Spread Virus Because Of Conteks Itu Nama Satu Jadi Kawasan Pendalaman Remote Area Orang Asal Tidak Pernah Saya Baca Bahawa Mereka Ada Positive Covid Kerana Mereka Resilien Tidak Membenarkan Tetamu Hadir So That's Where The idea Of Lockdown Supaya Kita Ini Orang Ini Tidak Membawa Penyakit Itu Ke Dan Memang Ada Pun Dia Jadikan Sunah Sebenarnya Kalau Ada Musibah Sini Kalau Boleh Tidak Dibawa Ke Komunitas Yang Lain Dan Sebagainya So Itu Ideal Lockdown Tapi Kalau Kalau Kita Lihat Kepada Settlement Ataupun Reka Bentuk Bangunan Sebenarnya Kita Kena Reduce Being In Polyted Air Polyted Air Itu Adalah Udara Yang Mengandungi Virus Jadi Itu Yang Saya Sebut Tadi Kalau Di Malaysia Saya Memang Sudah Dua Tiga Kali Perlu Di Korintin Sendiri Kerana Saya Berada Dengan Orang Yang Positif Covid 19 Lebih Daripada 15 Minit Saja Bila Pegawai Kesihatan Atau Doktor Contohnya Menginterview Saya Mengatakan Bahawa Prof Adakah Bersama Dia Lebih Daripada 15 Minit Saya Kata Yes Jadi Prof Adalah Kontakt Pertama Jadi Ini Perlu Dilakukan Kerana Korintin 14 Hari Kena Pergi Buat PCR Swap Test Saya Dah Buat Swap Test 3 Atau 4 Kali Sudah Kerana Kerja Saya Adalah Berjumpa Dengan Orang Anyway Tapi Saya Kena Faham Bahawa Kalau Saya Mau Jumpa Dengan Orang Mesti Tidak Lebih Daripada 15 Minit Supaya Saya Tidak Jadi Kontakt Pertama Pada Masa Yang Sama Kalau Dia Tidak Enclosed Spaces Bermaksud Kawasan Yang Terbuka You Boleh Duduk More Than 15 Minit Tapi Kalau Boleh Less Than 2 Hours Jadi Kalau Rumah Sebab Itu Saya Kata Kalau Di Kampung Baru Tadi Itu Kalau Dia Resilien Satu Adalah Dia Tidak Benarkan Orang Luar Masuk Satu Yang Kedua Adalah Rumah Rumah Mereka Seharusnya Sudah Dianggap Resilien Kerana Dia Naturally Ventilated Banyak Bukaan Dan Sebagainya Cuma Kita Perlu Faham Pula Satu Lagi Strategi To be Resilien Adalah Secara Medical Secara Medical Jadi If We Are Designing A Modern Structure Jadi Kalau Boleh Kita Gunakan Teknologi Di Mana Every 50 Minutes Opening Will Be Open Right So That Allow Our Architecture To Be Resilient Actually Not A Cause For Concern For Increasing The Spread Of The Virus So Not Because Traditional Settlements Tapi It Is How The Building Perform To Reduce The Spread Of The Virus Yeah So Cannot Take It Literally So Kita Kena Tengok What Make Us To Get The Virus Right And Then Design The Building So That It Reduce That Possibilities Right Okay Ini Emma Bu Emma Mau Langsung Aja Boleh Menyampaikan Pertanyaan In Indonesia Boleh Saya Jawab In Javanis Oke Terima Kasih Saya Juga Tulis Tadi Pertanyaannya Di kolom Chat Jadi Kita Kan Sekarang Ini Masih Dalam Era Pus Pandemi Mungkin Ya Pandemi Tapi Sudah Turun Gitu Skalanya Tetapi Kan Kita Harus Tetap Waspada Dan Kemarin Itu Ketika Masa Pandemi Salah Satu Sektor Yang Jatuh Yang Mengalami Keterpurukan Itu Adalah Sektor Wisata Salah Satunya Adalah Heritage Tourism Gitu Kan Prof Nah Ini Kan Harapannya Kedepan Sektor Ini Bisa Bangkit Lagi Jadi Jangan Sampai Jatuh Lagi Sehingga Kita Memerlukan Satu Strategi Kalau Tadi Yang Disampaikan Prof Hamdan Itu Mungkin Untuk Yang Di Ruang Tertutup Ada Satu Sistem Yang Dia Bisa Membuka Mungkin Setiap 25 Menit Begitu Nah Ini Untuk Yang Di Luar Ini Rasanya Juga Kita Perlu Strategi Supaya Turis Bisa Tetap Merasa Aman Dan Nyaman Takut Terinfeksi Virus COVID-19 Ketika Mereka Berwisata Di Kawasan Heritage Itu Nah Ini Menurut Prof Hamdan Kira-kira Strategi Atau Desain Yang Bisa Kita Terapkan Di Kawasan Heritage Ini Yang Seperti Apa Terima Kasih Prof Hamdan Contaknya Adalah Kawasan Heritage Maknanya Dia adalah Kawasan Sedia Ada Existing So Sekarang Telah Menjadi Kawasan Wisata Contohlah Kalau di Malang Katalah Kita Ambil Kampung Pelangi Very Compact Very High Density Population Tapi Kita Teribu Rupiah Masuk Dalam Jadi Jadi Di Kawasan Ini Bagaimana Kita Boleh Melihat Bahawa The Committee Is Resilient To Pandemic Situasian Tetapi Aktivitasnya Berlaku Seperti Normal Very Interesting Question So Sebenarnya We Cannot Change The Heritage Condition That's Number One We Must Know That We Cannot Change Kita Tak Boleh Rombak Seni Benanya Kerana Mungkin Dia Punyai Oleh Another Person Atau Oleh Community Jadi Wisata Itu Kena Berlaku Dengan Prosedur Dan Polisi Polisi Tertentu Bagi Saya Mereka Yang Kita Manggil Komiti Masyarakat Komiti Masyarakat Di Kampung Pelangi Mesti Mesti Melihat Mungkin Maksudnya Satu Keluarnya Sebelah sana Contohnya Mengawal Wisata Itu Mungkin Adalah Salah Satu Perkara Yang Perlu Dibuat Dan Wisata Ini Juga Perlu Memahami Bahawa Itu Perlu Dilakukan Bukannya Kerana Mengurangkan Hak Mereka Walaupun Mereka Membayar Jadi Apa yang Saya Maksudkan Di sini Adalah Sebagai Wakil Di UTM Equivalent Di sana Wakil Rektor Saya tak tahu Wakil Rektor Satu Dua Tiga Atau Empat Tetapi Saya Yang Menjaga Kampus Sebenarnya Wakil Rektor Pembangunan Menjaga Keseluruhan Kampus Dulu Kami Total Lockdown Kampus Tak Boleh Pelajar Tidak Boleh Keluar Dari Kampus Kerana Total Lockdown Dan Kami Makan Bagi Pelajar Makan Free Setiap Hari Selama 14 Hari Cost Us 1 Million Ringgit For That 14 Days To Create Safe Again Condition Sebab Ada 64 Atau Lebih Pelajar Yang Positive Case Dalam Kampus Jadi Kami Diminta oleh Kerajaan Tutup Dan Declare Dan Saya Adalah Komandan Menentukan Semuanya Itu Berlaku Dengan Baik Selama 14 Hari Jadi Saya Tengok Di situ Walaupun Dormitory Is Already Design Macam Saya Kata Tadi Naturally Ventilation Berlaku Tingkap Boleh Buka Dan Sebagainya So It's All About Behavior It's All About Our Attitude It's All About Our Resistance Personal Resistance Heritage Dan Bagi tujuan Wisata Lebih kepada Prosedur Prosedur itu Perlu dilihat Tapi Jangan Mengekang Wisata itu Dari Berlaku Contoh Saya Mungkin Ketahanan Pemungkinan Tradisional Ini Atau The Resilient Of The Traditional Settlement Tetapi Tidak Mengaitkan Dengan Pandemik Itu Saya Mungkin Kurang Jelas Bila Berbincang Dengan Pak Subahan Tapi Saya Cuba Jelaskan Tadi Dan Kaitkan Semasa Delivery Of The Slide Harap Itu Membantu Tapi Basically Is Is About Resilient Bukan Saja Kerana Seni Benat Ataupun Arkitekturnya It Is All About Us Yeah Our Behavior Within The Heritage Areas Kalau Di Kampung Jodipan Kalau Di Surabaya Kalau Di Memang Memang Lorongnya Lorongnya Memang Sempit Jadi Mesti Mau Tunggu Tunggu Orang ini Lalu Sudah Less than One meter Kalau Itu Tidak Dibenarkan Wisata Tidak Boleh Berlaku Jadi So Back to The first Thing First Adalah Dua Dose Kalau Pertaya Disitulah Dua Dose Itu Merupakan Resisten Pertama Dua Dose Suntikan Itu Adalah Dose Pertama Jadi Kalau Anti Vaksin Duduk Rumah Sajalah Sebab Dia Akan Menganggu Orang Lain Itu Pandakan Saya Oke Terima Kasih Prof Hamdan Menarik Yang Saya Catat Tadi Terutama Pertama Mungkin Attitude Kita Behavior Our Behavior Mungkin Kita Bantu Meng-create Di Desainnya Itu Supaya Bisa Meng-control Behaviornya Itu Tadi Terima kasih Yang lain Mungkin Kita Suka Lakukan Mungkin Boleh Kita Tambahkan Fan To Increase Ventilation But I Don't Know I Think Maybe That Is Too Much Of Trouble To Live With The Pandemic I Think The Idea Now Saya Sudah Percaya Bahawa We Need To Live With Pandemic Selepas Dua Dose You Have To Live With Pandemic So This Is Where Pandemic Become Endemic Selanjutnya Pak Sudah Selanjutnya Saya boleh Lanya Silahkan Oke Ini Menarik Sekali Tadi Berapa Materi Mulai Dari Beberapa Jenis Permukiman Yang Ada Di Dunia Di Polar Dan Sebagainya Iklim Dan Sebagainya Kita Bisa Tarik Kesimpulan Bahwa Sebenarnya Permukiman Kita Atau Masyarakat Kita Sudah Mengalami Banyak Hal Dari Iklim Dari Kondisi Yang Ekstrim Sampai Kondisi Yang Kondisi Lingkungan Bencana Atau Hazard Itu Tidak Hanya Terjadi Mungkin Sepuluh Tahun Terakhir Tapi Mungkin Sudah Terjadi Ratusan Tahun Kita Sudah Pernah Mengalami Itu Nah Tetapi Memang Yang Saya Tarik Juga Dari Pemateri Kuliah Sebelumnya Dari Ibu Dr. Sudi Utami Bahwa Ketahanan Atau Resilience Kita Di permukiman Itu Ada Tiga Misalkan Secara Ekonomi Secara Sosial Dan Secara Budaya Kita Sebenarnya Sudah Bisa Bertahan Dalam Berbagai Macam Kondisi Dari Dulu Bahkan Ada Beberapa Permukiman Tradisional Yang Nol Yang Infected Itu Nol Person Tidak Ada Orang Nah Tapi Ternyata Dengan Kondisi Pandemi Sekarang Ini Tiga Hal Ini Ekonomi Sosial Budaya Ini Semua Terganggu Jadi Orang Tidak Bisa Lagi Kumpul Secara Sosial Secara Budaya Mereka Juga Tidak Bisa Berinteraksi Melakukan Aktivitas Aktivitas Yang Apa Namanya Ya Mereka Bersosialisasi Melakukan Interaksi Kemudian Secara Ekonomi Juga Mereka Turun Tidak Bisa Melakukan Aktivitas Yang Ini Yang Apa Namanya Walaupun Ini Harus Lebih Saya Lihat Lagi Apakah Infrastruktur Seperti Di Permukiman Ada Ruang Terbuka Ada Ruang Komunal Komunal Space Itu Yang Bisa Bertahan Di Era Pandemi Yang Bisa Kita Manfaatkan Untuk Membangkitkan Tiga Hal Ini Untuk Membangkitkan Ekonomi Sosial Dan Budaya Ini Sebenarnya Yang Paling Senang Dijawak Adalah Ekonomi Kerana Ekonominya Kalau tidak Ada Aktiviti Membeli Ekonomi Tidak Bercambah Jadi Jika Semua Orang Duduk Di Rumah Tetapi Tidak Membeli Secara Online Ekonominya Tidak Akan Dibantu Jadi Salah Satu Perkara Yang Kita Nampak Berhasil Semasa Lockdown Adalah Bagaimana Pengusaha Karaiwan Karaiwan Pengusaha Dia Berubah Metod Perniagaan Kepada Online Saya Menjaga Ratusan Cafe Operators Inside The Campus Right Hanya 50% Of Them Willing To Move To Online Business And They Stay Well Until Today During The Pandemic 50% 50% Lagi Bungkus Perniagaannya Dan Mengambil Frozen Contract We call it Frozen Contract Kerana Bila dia Ambil Kami Come with The new Contract Called Frozen Contract Jadi Operator Ni Ambil Frozen Contract Dia Kena Tutup Kedainya Dalam Campus Dia Tak Boleh Meniaga Saya Tak Boleh Ambil Uang Sewa Tapi Kalau Dia Meniaga Saya Ambil Datang Uang Sewa Dan 50% Dari Mereka Yang Berubah Kepada Perniagaan Dalam Talian Survive Tapi Yang Penting Kenapa Survive Adalah Kerana Adanya Willing Buyer Itu Ekonomi Jadi Ekonominya Make Sure That Your Product Is Still Acceptable And Actually So Sama Juga Kalau Di Factory Factory Itu Mesti Terus Menerus Terbuka Untuk Membuatkan Produksi Barangan Tapi pada Mereka Barangan Itu Mesti Dijual Kalau Tak Terlalu Banyak Lambakan Barangan Juga Tidak Akan Mempengaruhi Ekonomi Mungkin Mungkin Kena Bayar Perkenjanya Tapi Lepas Seminggu Dua Minggu Produknya Tidak Dijual Jadi Terpaksa Tutup Juga Kilang So Itu Satu Dan Di Malaysia Bila COVID-19 Positive Cases Is Very High Kebanyakannya Kerana Factory Again Kerana Factory Itu Density Very High Dalam Sebuah Kawasan Yang Mungkin Tertutup So This Is Where Yeah Density Is Very Immun So Kalau Kita Pergi Kepada Mostly Indonesian Settlement Traditional Settlement Kalau Dia Jauh Daripada Bandar Mungkin Tidak Ada Yang Membawa Wabak So Dia Jadi Positif Kosong Tetapi Kalau Di Kawasan Bandar Seorang Saja Positif Kemungkinan Yang Lain Akan Dapat Is Very High Kerana Closeness So Itu Itu Akan Melihat Kepada Sosialnya Okay Resilien Sosial Itu Lebih Kepada Ketahanan Diri Untuk Mengelak Berjumpa Dengan Orang Tapi Kalau Dah Terlalu Rapat Dengan Orang Bermaksud Terlalu Ramai Sudah Tidak Boleh Dielak Betul So Kalau Di Positif Kerana Isu Sosial Adalah Lebih Kepada Kekeluargaan Contohnya Contohnya Macam Ibu Mertua Saya Baru Meninggal Contohnya Saya Postkan Dekat Ahli Keluarga Saya Ibu Sebenarnya Tenang Jadi Adik Beradik Yang Lain Ahli Keluarga Semuanya Datang Tapi Kita Tak Tahu Siapa Yang Positif Dan Di Malaysia Itu Merupakan Sesuatu Yang Paling Sukar Dan Kita Boleh Lihat Kematian Dalam Keluarga Kadang-kadang Lebih Daripada Lima Orang Dalam Seminggu Kerana Datang Untuk Dengan Niat Menziarah Tetapi Sebenarnya Kita Tidak Tahu Siapa Yang Positif Dan Siapa Yang Negatif Dan Sebagainya Itu Isu Sosial Tapi Sesuatu Yang Kita Anggap Bagus Tetapi Mungkin Tidak Sesuai Pada Waktu Ini Jadi Ekonomi Sosial Satu Lagi Alam Sekitar Alam Sekitar Saya Sebenarnya Kalau Tak Saya Boleh Tunjuk Satu Slide Yang Memang Saya Buat Untuk Pandemi Saja Dengan UITM Di mana Kita Tengok Bila Kita Being Lockdown Manusia Semua Duduk Di rumah Yang Kampung Morton Tadi Ingat tak Kampung Morton Itu Ada Sungai Keliling Kampung Morton Melaka Itu Ada Sungai Mungkin Pak Subhan Sudah Sudah Naik Ferry Yang Turis Sungainya Selalunya Jelek Sebenarnya Tapi Durin Pandemi Sungainya So Clear You Can See The Base Kenapa Kerana Tidak Ada Manusia Yang Menggunakan Sungai Itu Dan Mencemarkan Sungai Jadi Daripada Situ Kita Tahu Bahawa Kebanyakan Perkara Yang Berlaku Tentang Alam Ini Kerana Manusia So Temperature In KL Drop 2 Celsius During The Lockdown Kerana No Private Car On The Road So Bila Kita Faham And Learn From The Pandemi Dan Kita Tahu Bahawa Contohnya Saya Cuba Menjadikan Kampus Johor Baru Ini Walking Kampus Tapi Saya Tahu Bahawa Semua Staff Dan Student Akan Bawa Poster Against Me Betul Saya Dah Berapa Kali Bentangkan Dalam Berbagai Rapat Tetapi Memang Ramai Yang Resist Ideanya Adalah Dan Sebagainya Semuanya Tidak Mau Berjalan Kaki Kerana Panas Apa Semuanya Tapi Kalau Saya Tunjuk Data Semasa Pandemi Pak Subhan Bagaimana Tenangnya Kampus Hijau Kampus Kemudian Kami Jimat Berjuta Juta Ringgit Malaysia Sebulan On Electricity Yes Kerana Tak ada Orang Tapi Tak betullah Tak ada Orang Jimat Tapi Yang Kita Kena Belajar Dari Itu Adalah Bila Ada Orang Macam Mana Berjimat Menggunakan Electricity Jadi Kalau 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 Loh Kampus Kurangkan Adanya Perabat Kampus Itu Kita Belajar Daripada Pandemi Jadi wisata kampung tadi, kampung-kota seperti yang profan dan contohkan tadi, di Malang ini pandemi sudah tidak jalan. Jadi kesimpulan saya, ketika mereka bertumpu pada industri yang di luar alam, karena alam ini selalu sustain, selalu bisa resilensi, bertahan dalam kondisi apapun, itu akan berhenti di kondisi yang seperti sekarang. Dan mereka yang menggantungkan pada kondisi lingkungan yang masih bisa bertahan, itu bisa terus mempertahankan eksistensi permukimannya. Wisata kota, di kampung, di permukiman yang mengandalkan interaksi, termasuk ekonomi dan sosialnya. Saya lihat seperti itu. Jadi memang udara jadi bersih, lalu lintas, lancar, tidak ada macet, dan sebagainya. Tapi justru disitulah kita menemukan ketahanan permukiman kita itu bertahan ketika diuji dengan kondisi yang mengancam hubungan sosial dan interaksi di antara kondisi. Tapi sebenarnya mungkin kita kata, pada asasnya kita kena tahu apakah yang optimum. Aktivitas kita yang optimum, bukan berlebihan tentunya. Jadi itu sebenarnya pengajaran yang kita boleh dapat daripada analisa pandemik. Itu bagi saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini tambaknya waktunya juga sudah. Maaf, Bu Yeni masih... Mongga, mongga, Bu Yeni. Terima kasih, Bu Yeni. Mongga, mongga, mongga. Terima kasih. Prof. Hamdan, kita kelihatannya akan sepakat ya bahwa kita harus make adjustment dengan behavior, ya kan? Ya, ya. Yang dilakukan diubah dalam menghadapi pandemi ini. Tapi ada tidak di Malaysia itu dari yang ada ya rencana. Jadi seperti apa yang akan kita lakukan berikutnya. Karena nampaknya dunia tidak lagi sama gitu ya. Jadi kita mungkin sudah berbeda. Dan kelihatannya yang impact-nya terbesar adalah interaksi. Ya kan? Jadi ruang sosial yang akan berubah. Ada tidak some adjustment dengan lingkungan fisiknya di sana? Jadi di ruang-ruang terbuka misalnya ya. Jadi mungkin, oke lah tadi banyak perumahan, kemudian permukiman dan sebagainya. Ruang-ruang bersama, ruang-ruang sosialnya. Ada adjustment enggak dengan fisiknya? Jadi dengan desain fisiknya. Jadi contohnya seperti saya lihat kelihatannya di negara-negara di Eropa sudah mulai melakukan perubahan. Karena dari risetnya ada di beberapa negara yang masyarakatnya meminta perubahannya permanen. Bukan hanya saat pandemi saja. Artinya mereka sudah worry dengan apakah kita akan terus-menerus. Karena diperkirakan kan 3-4 tahun ya pandemi ini akan tetap ada. Artinya kan kita harus melindungi diri. Nah, bukan hanya bisa dengan behavior-nya saja. Tapi ada tidak usaha dengan lingkungan fisiknya. Kalau di Malaysia mungkin di kedepannya gitu. Terima kasih. Oke. Suatu perkara yang sukar saya mau jawab. Kerana kalau kita lihat sekarang ini mungkin keperluan untuk membangunkan yang baru itu mungkin agak limited. Kerana kekangan ekonominya selepas pandemik. Jadi saya belum lihat perubahan itu berlaku dalam pembangunan baru. Belum berlaku. Tapi dalam pembangunan sedia ada, mungkin kita lihat bahawa adanya carrying capacity. Caring capacity itu berlaku. Bermaksud kontrol bilangan orang yang masuk ke taman permainan contohnya. So itu berlaku. Dan dibuat secara jelas dan semua orang memahami. Kalau dah ada 10 orang kat dalam itu, yang ke-11 kena tunggu contohnya. Dan itu saya rasa akan berterusan beberapa, mungkin pada beberapa masa yang ke depan. Yang pentingnya sekarang adalah semua orang mungkin dah faham. Jadi dia akan tengok ini. Jadi saya sebagai yang menjaga kampus juga melihat bahawa scheduling is very important. Itu satu. Dan kami sedang melihat bagaimana optimization of space lebih penting. Dan ada beberapa bangunan yang kami telah kosongkan terus sekarang ini supaya kita optimize. Dan bila kita kurang menjaga banyak bangunan, kita boleh membuat banyak tindakan yang lebih baik dekat bangunan yang kita jaga. Daripada banyaknya bangunan. Itu beberapa perkara yang kita berlaku. Secara fiziknya juga, kita kena melihat bahawa kami terkejut kadang-kadang bila kita nak adakan rapat. Dan saya punya instruction kepada mereka yang memohon untuk mengadakan rapat ini, mesti mencari ruang-ruang di mana boleh dibuka. Ruang rapat yang boleh dibuka tingkapnya. Ada yang terkejut bahawa tidak boleh buka tingkapnya. Jadi, bila itu berlaku bermaksud akan ada perubahan di mana secara fiziknya, beberapa renovasi akan berlaku supaya kita tidak lagi ada kekangan untuk menggunakan sebahagian daripada ruang yang tidak resilient kepada unsur-unsur pandemi ini. Jadi, itu akan melakukannya. Maksudnya, kita dah ada susunan bahawa yang benar-benar sesuai hanya digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Pada masa yang sama, saya nampak di Malaysia, dari rating green rating, macam green ships Indonesia, telah berubah kepada rating wellness. Jadi, akan ada perubahan kepada reka bentuk atau desain bila kita lihat green approach kepada wellness approach. Nampak macam lebih kurang sama, tetapi wellness dia kena lihat kepada sick building syndrome itu lebih dalam. Dan itu akan mengubah so-called the physics, macam ibu cakap tadi. Itu yang saya nampak. Dan, a lot of movement towards this wellness rating. Berarti, sementara ini resilience-nya itu lebih kepada behavior dan manajemen pemanfaatan ruangnya. Jadi, kita masih bermain di manajemen pemanfaatan ruangnya, bukan di kita melakukan adjustment di fisiknya. Iya, karena dia lebih ekonomi. Iya, karena basicnya juga ada hubungannya dengan penghematan di ekonomi juga. Iya. Karena kita ekonominya kolam pasti. Iya, contoh yang terkini. Seperti stesen MRT yang baru-baru di Kuala Lumpur, contoh ya. Jadi, dia menggunakan konsep terbuka. Tidak ada lagi AC dan sebagainya. Jadi, konsep terbuka pada masa yang sama, dia terus perkuatkan konsep terbuka ini di mana dia menggunakan AI, Artificial Intelligence Technology dan juga CCTV. No more guards. Tidak ada guard security. Orang-orang yang menjaga security di kawasan-kawasan stesen MRT, contohnya. Kerana semuanya dilihat secara kamera. So, itu akan mengubah the way we design our station. So, that will be happening soon. Kerana ada laluan MRT yang baru, yang akan menggunakan konsep yang baru ini. So, dia terbuka dan terbuka terus tidak ada orang yang akan melihat, menyemak, dokumen dan sebagainya. Sekarang ini semua kena tunjuk, dua dos. Ya, boleh masuk. Dua dos boleh masuk. Macam tu kan? Nanti letak je phone situ QR. You are good. Go. Good. Things like that. So, mungkin tidak secara fizik juga. Tidak, tapi secara AI ya, teknologinya. Teknologi terkini. Terima kasih, Prof. Hamdan. Oke. Saya harap menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Budanya. Sama-sama. Ada yang masih ingin menanyakan lagi. Maksudnya ini diskusinya jadi menarik. Saya lihat mahasiswa belum banyak yang bertanya. Apakah justru dengan diskusi yang bertanya tadi para dosen, Pak. Jadi, setampaknya mahasiswa memanfaatkan ini untuk tambahan materi perkuliahan jadinya. Ya, mereka masih ada tuh, 84 orang. Kecuali mereka sudah turu. Jadi, menurut saya kalau memang tampaknya, kalau kita mengatakan tadi dari judulnya, Pak Yatemen, permukiman tradisional. Karena banyak hal sebenarnya yang mungkin kemarin itu untuk resiliensinya kan memang sangat dikaitkan dengan lokasi maupun tujuan dari panggungan tersebut. Dalam hal ini permukiman. Tetapi, pandemi ini memaksa kita untuk lebih mau adaptasinya jadi lebih harus disegerakan. Mungkin kalau kemarin waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi lebih lama, ini sekarang jadi mau, tidak mau, memang harus melakukan adaptasi. Bahwa tadi program yang sudah sebutkan, kita hidup bersama dengan COVID ini, sehingga mau tidak mau akan ada banyak perubahan. Tadi dari habit kita atau behavior kita, kemudian pada bangunan, bangunan kita juga mau tidak mau akan menyesuaikan. Dan tampaknya, apa yang sudah dilakukan pada permukiman tradisional, konsep-konsep seperti tadi, sirkulasi udara dan sebagainya, itu sesuatu yang memang harus dipertahankan, meskipun tetap pelaksanaannya harus diselesaikan dengan lingkungan yang ada, lingkungan dan tujuan. Yang saya nampak yang mungkin menjawab Ibu Jenny tadi, yang paling nampak jelas sekarang ini adalah di masjid, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Di masjid sekarang ini semuanya off essay, dan semuanya melihat bahawa konsep masjid terbuka itu lebih sesuai dengan pandemik dan dia lebih menjimatkan dan saya rasa dia akan mengubah keadaan kita mereka bentuk masjid di Malaysia. Itu yang saya nampak jelas. Itu kan konsep dari aspek itu tradisional, Pak. Tradisional, Pak. Ya, ya, ya. Dulu kalau di masjid, jatuh tangkuasanya minta donation untuk taruh AC saja. Sekarang semua mau itu giant fan. Baik, baik. Eh, nggak ada pertanyaan lagi, Mas, ini? Sudah? Bapak-Ibu masih ada yang ingin diskusikan lagi. Asik-asiknya ada yang pertanyaan, adik-adik. Mungkin itu adik-adik yang kata paham dan turu itu. Ayo yang lain-lain itu. Senang, senang. Silahkan. Ini kesempatan sebenarnya kan untuk kita saling menimba ilmu dari baik Pak Hamdan maupun dengan para dosen yang lain. Karena momen diskusi seperti ini menurut saya kan menarik sekali ya untuk membuka wawasan kita. Oke, Nek. Mas Doni mau nanya. Mas Doni mau nanya. Mbak Joni adik? Mbak Joni adik? Masih suapa. Masih suapa. Oh, masih suapa. Masih suapa. Oh, Doni matah-mantah kecewat. Sudah nggak ada. Pak Akung mungkin. Pak Akung biasanya nanti ano. Mungkin ingin menambahkan diskusinya dengan Pak Hamdan untuk kita semua ambil manfaatnya. Saya sudah cukup mendengarkan suaranya Pak Hamdan, sudah cukup terobati kanannya. Kalau begitu mungkin saya kembalikan waktunya kepada host, kepada Pak Subohan, karena waktunya juga tampaknya sudah melebih dari yang kita rencanakan tadi. Baik, terima kasih Pak Subohan. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu Damayanti, Ibu Dr. Insinyur Damayanti. Jadi, menarik sekali tadi beberapa materi yang disampaikan oleh Pak Hamdan, dan untuk mahasiswa mata kuliah permukiman tradisional, pemataan kawasan kota, dan juga mata kuliah tipologi-morfologi, mata kuliah desain tapak, mungkin juga ada beberapa insight. yang ini sebuah kawasan baru tentang bagaimana sebuah permukiman, sebuah lingkungan bisa menyesuaikan manusia melakukan adaptasi di tengah kondisi yang berubah. Terima kasih Pak Hamdan atas materinya, dan kepada para peserta juga diingatkan untuk melakukan presensi kehadiran sebagai bukti kehadiran di perkuliahan. Terima kasih juga untuk Ibu Dr. Insinyur Damayanti Asikin atas posisi sebagai moderator. Selanjutnya kita beralih untuk foto bersama, sebelum kita mengakhiri kuliah kita sore hari ini, di weekend ini, akhir pekan, kita akhir pekan kuliah di hari terakhir, kalau di UTM sekarang libur ya Pak. Iya, iya, libur. Asik sekali liburnya hari Jumat. Hari Jumat. Ya, seronok, seronok. Ayo, oke. Jadi kita foto bersama, untuk semua peserta dibohon untuk meng-phone cam ya, untuk menyalakan atau menghidupkan kamera, kita foto bersama. Ini ada dua layar saja. Smile. Smile, everybody, smile. Satu, dua, tiga. Oke, layar satu, sebentar. Layar dua. Nampaknya semua belum tidur. Iya Pak, pakai jempol. Pakai jempol ya, Pak Prabang. Satu, dua, tiga. Oke. Jadi kalau memang kuliah daring, memang kondisinya tidak bisa dipastikan ya mereka, apa namanya, dalam kondisi siap. Mudah-mudahan mereka, sesuai sudah dalam kondisi siap dalam menerima perkulian. Dan tentu saja, bagi yang masih ingin mengetahui materi-materi selanjutnya dari pembicara, baik praktiksi atau profesor dari Prof. Hamdan, ikuti nanti ada beberapa jadwal terkait kuliah tamu 3 in 1, dan juga dari Laboratorium Seni Desain Asitektur. Karena tahun ini kita mendapatkan dua grant untuk program 3 in 1 ini. Jadi ada dua program dari Laboratorium Desain Permukiman dan Kota, dan Laboratorium Seni Desain Asitektur. Oke. Karena waktu sudah menjelang waktu asar, sudah jam 3 lebih, kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillah Terima kasih kepada Prof. Hamdan. Mudah-mudahan tetap sehat ya, Prof. Untuk kita ketemu lagi tanggal Insya Allah. Tanggal 13 ya? 19. 19, oke. 19. Jadi 19 Oktober untuk review beberapa tugas mahasiswa yang terkait dengan permukiman tradisional. Oh, tidak ada kuliah yang itu review ya? Yes. Ada kuliah, Prof. Ini Bu Dokter Sri Utami dan Bu Dokter Damayan Tia Sikin yang memandu. Baik. Hiru Kalam, saya mohon maaf bila ada salah kata atas acara ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Saya tutup. Waalaikumsalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati